seperti ini loh yang mahal harganya halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini saat ini saya lagi sedang mencari tambat sapi ya ini banyak banget ini udah terpung saya secara alami jadi daunnya ini dimakanin sapi kemudian batangnya juga sering terpijak juga yang agak besar tuh untuk ngikat sapi sama yang punya ini lumayan bagus ini saya udah sering ngambilin disini ya banyak banget nah ini posisinya di dekat kandang lumayan banyak ini yang besar-besar sudah saya ambilin kemarin ini masih banyak juga ya nah seperti ini ini walaupun masih sebesar jari tapi bentuknya bentuk batangnya udah bagus-bagus banyak banget jadi tambat sapi memang bagus ya udah jadiin bonsai karena daunnya ini sangat rapat sekali kemudian rantingnya juga rapat kemudian mudah dibentuk kemudian juga ulat terus mudah hidup kemudian untuk medianya juga gak perlu yang istimewa bahkan dikasih bubuk kandang terlalu banyak malah gak mau hidup jadi sangat gelampang banget yang belum paham ya atau belum mengenal tambat sapi tambat sapi ini sebenarnya kan namanya aslinya kan sidagure kalau orang jawa bilang itu sotogori sitogori ini bisa juga buat sapu ini bisa juga buat sapunya yang nyari kayak gini kan tuh kayak gini nanti ngambil lima atau berapa batang kemudian dicepit seperti ini bisa untuk sapu sapu lantafa sapu alamannya kemudian jenisnya juga ada dua ya kurang bilang ada yang jantan dan yang betina gitu kan kalau yang jantan itu gak banyak bunganya gak banyak kedua kalau yang betina banyak bunganya tapi kemudian juga bisa untuk obat tapi saya kurang paham sih untuk obat apa gitu kan yuk kita keliling lagi ini banyak banget disini ini daun daun yang mudanya ini sapi sangat suka sekali jadi kalau di tempat seperti ini kita nyari tambah sapi itu yang bagus sudah terbonsai secara alami jadi yang brooning itu sapi contohnya seperti ini ada di brooning dari pangkas sama sapi kemudian batangnya ini sering terpijak-pijak kita tidak perlu repot-repot membentuk supaya terlihat tua karena sudah terkulintir-kulintir jadi ketika mencari saja yang bagus kalau ada itu yang besar rantingnya rantingnya udah bagus nah tantangnya memang kecil-kecil disini ya untuk bonsai situ lah ya untuk bonsai kecil bonsai mini untuk penghias meja namanya ada tambah sapi yang di jelaskan tambah sapi yaitu untuk pengikat ya karena sangat kuat sekali nah ini nah ini kebetulan kita dapat yang untuk nampakkan sapinya nah ini sapinya sama yang punya diikatkan disini ini cukup kuat banget ini tuh jadi yang seperti ini yang bagus itu yang sering untuk mengikat sapi seperti ini karena ini kan ditarik sapi muter-muter dan terbentuk secara alami nah dan yang seperti ini loh yang mahal harganya ini kalau 15 juta laku ini yang untuk mengikat sapi seperti ini tapi dijual sama sapi-sapinya nah ini nah itu sapinya induk sama anaknya jual sama sapi-sapinya jadi yang bikin harga 15 juta bukan ininya bukan rumputnya ini ya tapi sapinya itu banyak banget disini ini adalah pekarangan rumah nah kebetulan bikin kandang sapi sama yang punya jadi banyak banget disini oke baiklah sahabat semua sampai disini video saya dalam kali ini terima kasih untuk mengikuti video saya sampai jumpa di video saya selamat menikmati